Yo, kembali lagi di Gudang Waifu dan disini mari kita bahas iklan Mobile Legends Adventure Ngomong-ngomong iklan ini berisi adegan dimana Brando menggambar sebuah pedang dewa Dan kalau kita perhatikan, jika dilihat dari sisi kanan, kiri, atas, bawah, samping, tenggara, belakang, depan Itu memang pedang dewa guys Gak setuju Smackdown kita sini Dan kalau kita lihat lagi, disitu dia selanjutnya mau menggambar kucing Tapi malah ke logo miau-au gitu Jadi stop dulu bercandanya Sekarang kita ke mode serius Jadi aku bingung gitu Apa alasan muntun sehingga memasukkan adegan ini ke dalam iklan? Apalagi ada gambar pedang dewa gitu kan? Pedang dewa itu kalau gak salah, demeknya berbahaya cu Bisanya itu setara dengan ularus kasurius Yaitu adalah spesies ular kasur yang paling fenomenal Menurut buku Ujang Bensin Deskripsi ularus kasurius alias ular kasur adalah sebagai berikut Yang pertama, jenis ular ini termasuk sakti Yang kedua, ular ini tidak mempunyai mata Yang ketiga, bereaksi sangat ganas pada wanita Yang keempat, bermulut satu Yang kelima, berkepala mirip kepala jamur Tipe lainnya yang masih satu spesies memiliki lapisan kulit ekstra Biasanya ada di daerah Asia Timur Yang keenam, warna variasi dari pink Europe sampai hitam Afrikan Yang ketujuh, tidak memiliki taring tapi memiliki semburan bisa yang sangat-sangat berbahaya Yang keelapan, ukuran variasi dari sekitar 6 inci tergantung dari jenis dan subspecies Pada umumnya, ular ini menyerang wanita di bagian bawah perut yang mengakibatkan korban kehilangan kesadaran sesaat dan histeris Dan seterusnya diikuti oleh muntah-muntah untuk kemudian perut mengembung disertai rasa sakit yang sangat setelah 6 bulan Tidak semua serangan berakibat fatal, jadi tenang saja Habitat ular ini dapat ditemukan di kamar tidur, sofa, toilet, bahkan omet TV sekalipun Jadi kalian tetap berhati-hati Untuk penawarnya, ada beberapa vaksin untuk wanita dan belum ditemukan untuk pria Nama vaksinnya ini adalah KB Bila berhadapan dengan ular ini, jangan kabur dan jangan pulang umpet Inilah trik untuk menghadapinya Yang pertama, pegang lehernya dengan 4 jari anda sementara ibu jari menghadap ke atas Yang kedua, pegang dengan lembut dan gerakan tangan anda naik turun Yang ketiga, ini akan mengakibatkan ular itu jadi sangat agresif dan rapuh Sehingga dia akan mulai menyeburkan bisa Yang keempat, proses pengeluaran bisa ini sepenuhnya tergantung dari si pawang Dan kapan terakhir kali ular ini menyerang Selanjutnya yang terakhir, setelah menyeburkan bisa, ular kasur akan tidak berbahaya selama 20 menit Terus apa hubungannya ular kasur dengan gambaran si Brando? Tentu saja ada Gambar yang ada di video ini mempunyai kemungkinan untuk membuat ular-ular kasur lainnya bereaksi Karena pedang dewa emas berasal dari ular kasur Lah, kok bisa bang? Eh bisa dong Coba lihat karakteristik ular kasur dengan pedang dewa emas Pasti mirip Dan itu dikarenakan, ular kasur sempat dikutuk menjadi pedang karena dulunya menjadi pendukung arsenal Bisa begitu bang? Eh bisa dong Dikutip dari buku Ujang Olis, Pupunya Ujang Bensin Disitu ia mengatakan kalau dulu di dunia perularan terdapat 3 kandidat ular terkuat Yakni yang pertama adalah ular kato Yang kedua adalah ular lemas Dan yang terakhir adalah ular kasur Waktu itu mereka mengadakan judi bola untuk Liga Jampion Si ular kato ini mendukung MU Si ular lemas mendukung Chelsea Tapi sayangnya ular kasur mendukung Arsenal Lah, terus permasalahannya dimana? Begini Pada waktu itu memang si Arsenal kalah Tapi karena emosi, si ular kasur langsung menyeburkan bisanya ke ular lemas Sampai mengandung 9 bulan Lah, ular lemas ternyata cewek? Iya, dari awal memang ular lemas itu adalah cewek Setelah kejadian itu, si ular kato pun marah Lah, kenapa bisa marah? Wajar, karena ular lemas itu adalah istrinya ular kato Pada akhirnya, ular kato dikutuk menjadi pedang dewa emas Karena si ular kato menyesali perbuatannya Pada akhirnya, ia pergi ke bukit Untuk menjual cireng Lah, kok jadi pedagang? Karena ular kato mau gak mau bertanggung jawab atas kehamilan istrinya Nah, sewaktu istrinya melahirkan Maka lahirlah ular gulung yang sekarang nempel di tubuh kufra Nah, setelah kesekian lama Ular kato disegel dan kemudian muncul kembali setelah berandau gambar Makanya, habis itu keluar Rafaela Kebetulan, Rafaela ini bertugas untuk melakukan penyembuhan energi untuk ular kasur Begitu Jadi, kesimpulan dari video ini adalah Muntun lupa kalau pedang dewa emas itu berbahaya Dan bisa menyebabkan ular kato kembali ikut judi bola Lah, kok gitu? Karena memang ular kato menyesali perbuatannya Dan mengenang si ular kasur dengan melakukan judi bola Tamat Jadi, kesimpulan dari video ini Ini kesimpulan kedua Kalau video ini sama sekali tidak jelas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!